Intro Halo sahabat Genasi Ketemu lagi sama Kak Narita disini Di channel Youtube kesayangan kita Ayu Cerdas Indonesia Nah sahabat Genasi gimana nih kabarnya Semoga semua yang nonton Ini baik-baik aja ya dan sehat selalu Hari ini Kak Narita akan bahas Sesuatu tentang hewan-hewan Yang juga penting banget Untuk kita ketahui tapi Sebelum itu bagi sahabat Genasi dan Adik-adik dirumah yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe di bawah ini Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya Jadi kalau ada video baru Dari Ayu Cerdas Indonesia Adik-adik bisa langsung tonton Juga like, share, dan komen Di setiap videonya Oke nah hari ini Kak Narita akan bahas Tentang hewan-hewan Yang ada di Indonesia yang Sudah hampir punah sahabat Genasi Nah karena kan sebenarnya Banyak sekali ya Hewan-hewan tumbuhan yang ada di Dunia gitu ya Nah kita bahasnya di Indonesia Tapi ada juga nih Hewan-hewan yang Di habitatnya itu sudah sangat sedikit sekali Jadi dia sudah hampir punah Bahkan sudah dilindungi oleh negara Nah hewan apa saja itu Kita bahas satu persatu ya Nah sebelumnya mungkin adik-adik Di rumah bertanya-tanya ya Kak Narita Kenapa hewan-hewan itu Kok bisa punah itu kenapa? Perasaan Dimana-mana di hutan juga banyak Hewan-hewan yang masih ada gitu ya Sahabat Genasi hewan-hewan di Indonesia Yang hampir punah itu Dikarenakan banyak faktor Salah satunya Mereka terancam Habitatnya terancam gitu ya Banyak perburuan Kemudian Banyak orang-orang jahat Yang suka mengambil Salah satu bagian dari hewan tersebut Jadi membuat Hewan-hewannya semakin berkurang Itu salah satunya Nah ada juga Karena kehilangan tempat tinggalnya Atau habitatnya Kalau tadi orang-orang yang jahat itu Mengambil bagian dari tubuh hewan itu Kemudian dibunuh begitu saja Sekarang faktor yang lainnya juga adalah Ada yang menghilangkan tempat tinggalnya Atau menghilangkan habitat aslinya Contoh Ada hewan-hewan yang hidupnya di hutan Kemudian hutannya ditebang Hutannya terbakar Nah seperti itu Jadi mereka kehilangan tempat tinggal mereka Akhirnya mereka tidak bisa beradaptasi di tempat lain Akhirnya mereka punah Atau mereka semakin berkurang Begitu sahabat Genelci Nah hewan nama saja Kak Narita Yang sudah termasuk punah Dan dilindungi di Indonesia Yang pertama ada Harimau Sumatra Harimau Sumatra ini Termasuk salah satu spesies harimau Yang juga terkenal di Indonesia Sahabat Genelci Nah keberadaannya juga tersebar Di seluruh hutan-hutan di Indonesia Sebenarnya Tapi saat ini hewan ini sudah hampir punah Karena banyak terjadinya perburuan liar Atau pembunuhan hewan-hewan secara brutal gitu ya Karena harimau Sumatra kan juga langkai Jadi banyak yang mengambil kulitnya Kemudian dagingnya dan lain sebagainya Tapi sayangnya saat ini Di Indonesia harimau Sumatra ini hanya tinggal sekitar 600 ekor saja Nah itu tadi yang pertama hewan yang hampir punah di Indonesia adalah Harimau Sumatra Kita masuk ke hewan yang kedua Hewan yang kedua yang hampir punah adalah Burung Cendrawasih Nah ini ada dari spesies burung atau unggas ya Kalau tadi dari harimau sekarang dari burung Burung Cendrawasih mungkin adik-adik atau sahabat Genelci di rumah Sudah jarang sekali mendengar kata burung Cendrawasih Ya karena memang burung ini sendiri sudah sangat langka di Indonesia Dan sangat-sangat dilindungi Tidak boleh diburu atau diambil secara ilegal gitu ya Nah burung Cendrawasih ini memang dia punya fisik yang sangat cantik Ekor dan bulu-bulunya juga sangat cantik seperti ini Ini adalah contoh burung Cendrawasih yang sangat dijaga oleh pemerintah Indonesia Nah sahabat Genelci burung Cendrawasih ini tinggalnya biasanya di Papua Habitat asli mereka ada di Papua Biasanya di Papua sendiri mereka disebut dengan burung surgawi Saking cantiknya burung ini dia disebut burung surgawi Dan sangat dihormati dan dihargai oleh suku-suku yang ada di Papua Nah burung Cendrawasih ini juga menjadi simbol kebudayaan di Papua sahabat Genelci Yaitu simbol persaudaraan dan pelestarian Hewan yang ketiga adalah badak bercula satu Nah kalau mungkin kita sering mendengar kata badak Ada banyak kak badak di Indonesia Ya ada banyak memang Tapi untuk spesies badak bercula satu ini sangat langka sahabat Genelci Karena badak bercula satu ini sudah lama tidak terdengar dan tidak banyak persebarannya di Indonesia Nah badak bercula satu saat ini dilestarikan atau mereka hidup di Taman Nasional Ujung Kulon di daerah Banten Jawa Barat Nah badak bercula satu ini cukup berbeda dengan badak yang ada di Afrika ya Kalau biasanya badak itu di Afrika culanya ada dua Tapi kalau di Indonesia ini bercula satu, satu aja culanya Dan ukurannya sekitar 25-30 cm saja Nah itu sahabat Genelci perbedaan dari badak bercula satu dan badak-badak biasa yang ada banyak di Afrika Nah selanjutnya kita masuk ke hewan yang keempat yaitu rusa bawain Nah rusa ini juga menjadi salah satu maskot di ASEAN Games tahun 2018 lalu yang diadakan di Indonesia sahabat Genelci Kenapa rusa ini digunakan menjadi maskot? Ya karena itu rusa di sini, rusa di Indonesia juga hampir punah gitu ya Sudah sangat langka sekali Maka dari itu diperkenalkan lagi ke banyak orang bahkan ke internasional gitu ya Agar tidak lupa bahwa kita masih punya hewan yang langka yaitu rusa Siri khas dari rusa bawain ini adalah dia memiliki ekor panjang berwarna coklat keputihan Dengan panjang kisarannya sampai 20 cm sahabat Genelci Nah itu tadi adalah hewan yang keempat, sekarang kita masuk ke hewan yang kelima yaitu komodo Nah komodo ini juga termasuk salah satu hewan yang langka dan hampir punah di Indonesia Bahkan sampai disiapkan sendiri penakaran komodo gitu ya yaitu di pulau komodo Nah spesialnya dari hewan komodo ini sahabat Genelci Hewan ini adalah satu-satunya hewan purba yang masih ada di dunia dan hanya ada di Indonesia Nah bangga ya kita sebagai orang Indonesia karena kita punya salah satu hewan yang cuma ada di Indonesia gitu Dia bisa hidupnya di Indonesia mungkin lebih mudah untuk beradaptasi dengan lingkungannya yaitu di negara tropis seperti Indonesia Selain komodo ini merupakan kadal yang terbesar dengan panjangnya yang sampai 3 meter Komodo juga satu-satunya kadal yang beracun Nah racunnya ini ada di air liurnya sahabat Genelci Maka dari itu kalau kita datang ke penakaran komodo kita tidak boleh terlalu dekat dengan hewan ini Karena dia memiliki air liur yang sangat beracun dan bahkan bisa mematikan Next ada hewan terakhir yang hampir punah di Indonesia yang akan Kak Narita bahas hari ini yaitu burung jalak Bali Nah mungkin sahabat Genelci juga sangat jarang ya mendengarkan kata ini gitu ya Tadi burung cendrawasi sekarang burung jalak Bali Nah burung jalak Bali ini juga memiliki karakteristik yang sangat khas sahabat Genelci Yaitu dia punya pelupuk mata yang berwarna biru yang mengelilingi bola matanya berwarna hitam Serta dia juga punya jambul di atas kepalanya sahabat Genelci Jadi kalau kita membedakan burung jalak Bali dengan burung-burung yang lain Kita akan cukup mudah gitu ya untuk mengidentifikasi yang mana burung jalak Bali dan mana burung dengan spesies yang lain gitu ya Karena dia punya jambul di atas kepalanya Nah sahabat Genelci itu adalah beberapa hewan yang hampir punah yang ada di Indonesia Sekarang kita sudah tahu apa saja macam-macamnya Dan semoga kita juga bisa ikut andil untuk merawat dan melestarikan hewan-hewan yang hampir punah yang ada di Indonesia Oke sahabat Genelci itu saja yang dapat Kak Narita sampaikan hari ini Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax